MNC Line bekerja sama dengan kolega menghadirkan Coworking Space untuk menjawab kebutuhan ruang kerja bagi perusahaan startup, kaum milenial, serta pengusaha kecil dan menengah. Selain menyediakan fasilitas lengkap, Coworking Space ini juga bisa disewa dengan harga yang sangat terjangkau. MNC Line berkolaborasi dengan kolega Coworking Space menjawab kebutuhan ketersediaan ruang kantor yang ideal bagi para startup, freelancer, hingga kaum milenial dengan menghadirkan Coworking Space di Park Tower, kompleks MNC Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. MNC, ex-kolega Coworking Space dibuka secara resmi oleh chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo dan chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Ya, saya baru kelirik sama ibu, menarik sekali. Jadi memang konsep baru ya Coworking Space ini cocok untuk startup atau perusahaan-perusahaan medium atau perusahaan yang mau pindah jadi mereka perlu mungkin berapa bulan atau setahun gitu, transit dulu, kemudian baru membangun gedung baru misalnya. Atau perwakilan-perwakilan dari luar negeri yang mungkin tidak banyak jumlah perwakilannya, mungkin 2 orang, 3 orang, 5 orang. Karena mereka tidak perlu membayar uang deposit rental, tidak perlu fit out ya, renovasi. Sifatnya kan sewa, semua sudah jadi, vanager sudah ada. Ya, sangat besar sekali potensinya karena bukan saja startup saja yang kita akan raih, tapi juga dari komunitas di daerah sini, misalnya perusahaan-perusahaan besar juga yang ingin merenovasi kantornya atau yang mau pindah sementara, 6 bulan atau apa, jadi bisa masuk ke Coworking Space juga. Selain letaknya yang sangat strategis dan luas, MNC ex-Kollega menyediakan beragam fasilitas mulai dari Coworking Space, 130 lebih private office suits, meeting room, conference room, dan event space. Oke, konsepnya itu awal, kolega itu, Coworking Space itu adalah sharing office ya, untuk generasi yang sekarang, bisa dibilang generasi millennial. Jadi, untuk para-para startup atau UMKM yang mungkin bisa dibilang limited budget. MNC Lens sebagai pemilik gedung park tower yang berfokus pada pengembangan lifestyle property, hospitality, dan entertainment di Indonesia. Coworking Space ini diharapkan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan industri kreatif dan UMKM di Indonesia. Tim Liputan, INews, melaporkan. Tim Lipan, INews, melaporkan. Tim Lipan, INews, melaporkan. Terima kasih.